5 tips Adobe Photoshop yang wajib dikuasai, terutama buat teman-teman yang memang baru belajar Adobe Photoshop. Nah, ketika kita berhadapan dengan Adobe Photoshop, entah itu kita bikin desain atau mungkin kita edit foto, ada kalanya kita itu ketemu beberapa kasus yang memang rada sedikit tricky untuk kita hadapi. Nah, harapannya 5 tips yang akan saya sampaikan kali ini itu bisa sedikit membantu teman-teman semua. Oke, tapi sebelum itu, disini saya punya sedikit informasi, terutama buat teman-teman yang suka main game, apalagi main game sambil open mic. Nah, kali ini saya punya rekomendasi sebuah software yang bisa kalian pakai nanti untuk merubah suara kalian ketika kalian open mic. Nama software-nya adalah Easy Use Voice Wave. Jadi, ini adalah software yang bisa kita pakai nanti untuk merubah suara kita, ya. Dan juga, disini untuk software-nya dia juga gratis ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen upgrade ya untuk membuka pilihan efek suara yang lebih lengkap, nanti juga bisa banget. Nah, disini untuk cara pakainya juga simple banget. Pertama, disini kita setting dulu mikrofon dan juga speaker atau headphone yang akan kita pakai. Kalau sudah, sekarang disini kalian bisa melihat banyak sekali pilihan efek suara yang bisa kita pakai. Misalkan kita pengen ubah suara kita jadi suara cewek gitu ya. Atau mungkin kita pengen ubah jadi suara robot. Atau mungkin jadi suara kartun dan yang lainnya, ini juga bisa banget, nanti. Tinggal kita pilih aja efek suaranya yang ada di bagian sini. Nah, yang menarik disini untuk efek suaranya juga bisa kita kasih shortcut gitu ya, supaya lebih gampang nanti kalau misalkan kita pengen pindah-pindah efek suaranya. Selain untuk merubah suara, disini ada juga sound effect, teman-teman. Contohnya yang seperti ini, nah ini juga bisa banget nanti kalau misalkan kalian sambil putar sound effect ketika kalian bermain game gitu. So, jadi buat teman-teman yang tertarik untuk cobain EZUS POSTFE ini, nanti kalian bisa langsung download aja link-nya ada di deskripsi video ini. Oke, tips yang pertama yaitu adalah cara cepat untuk menghapus background. Nah, buat teman-teman yang baru belajar Adobe Photoshop, setahu saya ya, itu biasanya kebanyakan menghapus background itu menggunakan Eraser Tool. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih dengan Eraser Tool seperti ini, cuman dia memang rada sedikit ribet ya, dan butuh waktu juga kalau misalkan kita pengen hapus background di foto kita. Sebenarnya ada cara cepat nih teman-teman untuk menghapus background, yaitu disini kita bisa menggunakan fitur map background yang sudah disidakkan oleh Adobe Photoshop-nya. Nah, jadi caranya nanti kalian bisa cek aja di menu properties, dan disini ada tombol remove background. Nah, cuman kalau misalkan menu properties tidak muncul nih di tempat kalian, nah ini bisa kita munculin dengan cara buka window, terus kita aktifin aja yang properties. Nah, jadi di menu properties tinggal kita klik aja tombol remove background untuk menghapus background di foto kita secara instan. Kalau misalkan ada bagian yang masih kurang rapi, contohnya seperti ini, nah ini kita bisa rapikan, oke jadi caranya disini kita bisa gunakan brush tool. Nah, untuk mengembalikan bagian yang terhapus, kita bisa gunakan warna putih, terus tinggal kita coret aja seperti ini. Habis itu, untuk menghilangkan bagian yang tidak kita perlukan, kita bisa gunakan warna hitam. Tuh, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, cara ini tidak hanya berlaku untuk gambar yang ada orang seperti ini, nah dia juga bisa kita pakai untuk gambar yang ada objek benda seperti ini. Nah, jadi kita tinggal klik aja remove background, maka background di foto kita akan otomatis terhapus. Tips yang kedua, yaitu adalah merapikan sisi gambar yang backgroundnya sudah kita hapus. Nah, sebagai contoh, biasanya ketika kita menghapus sebuah background ya, misalkan logo seperti ini, nah ini saya akan coba hapus dulu. Nah, kadang-kadang dia itu masih menyisakan bagian background yang masih kurang rapi teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, disini kalian bisa lihat ya, di bagian sisinya masih ada warna putih ya, sisa background yang belum terhapus gitu. Nah, disini untuk menghilangkan atau merapikan bagian yang belum terhapus, caranya itu gampang banget. Caranya kalian bisa buka aja layar, terus pilih mating, dan kita pilih difference. Nah, terus untuk nilainya sendiri, disini kita bisa masukkan 1 atau 2 piksel. Kalau sudah, maka disini teman-teman bisa lihat ya, bagian sisi gambar kita sudah lebih rapi. Nah, difference tadi itu fungsinya adalah untuk menghapus bagian sisi gambar ke bagian dalam. Nah, sebagai contoh, tadi kita masukkan 1 piksel, itu berarti kita akan hapus sebanyak 1 piksel ke bagian dalam gambar kita. Tips yang ketiga adalah seleksi warna tertentu di gambar kita. Nah, sebagai contoh, saya punya sebuah gambar seperti ini. Nah, anggap aja disini kita pengen seleksi di bagian baju. Nah, biasanya untuk seleksi kan kita seringnya sih menggunakan Magic Wand Tool. Nah, cuman masalahnya untuk Magic Wand Tool, dia akan rada susah kalau misalkan warna di gambar kita itu tidak sama. Dalam artian disini ada yang terang, ada yang gelap, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita gunakan Magic Wand Tool, dia akan agak berantakan seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu kasus yang warnanya itu tidak sama, kita bisa menggunakan sedikit trik teman-teman. Nah, jadi caranya kita bisa buka menu Select, terus pilih Color Range, dan di bagian sini ya, kita ambil sampel warna yang pengen kita seleksi. Habis itu disini kalian bisa lihat ada warna hitam dan warna putih. Nah, warna hitam ini adalah bagian yang tidak terseleksi, sedangkan warna putih adalah bagian yang akan kita seleksi. Nah, karena disini kita pengen seleksi di bagian baju, jadi pastikan untuk bagian bajunya sudah menjadi warna putih sempurna. Nah, jadi caranya tinggal kita atur aja di bagian sini. Nah, sampai bagian bajunya sudah berubah jadi putih seperti ini teman-teman. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk merapikan bagian yang masih tidak terseleksi, kita bisa gunakan Lasso Tool, terus kita pilih yang nomor 2. Kalau sudah tinggal kita bikin aja sebuah seleksi seperti ini di bagian yang masih belum terseleksi. Nah, catanya seperti ini. Disini teman-teman bisa lihat, jadi bagian baju sudah terseleksi dengan sempurna seperti ini. Tips yang keempat yaitu adalah merubah warna pada gambar kita. Teman-teman mungkin kadang-kadang ya pengen merubah warna di foto kita, entah itu merubah warna baju, merubah warna rambut, daun, dan lain sebagainya. Nah, jadi cara merubah warna itu gampang banget teman-teman. Kita bisa menggunakan fitur namanya adalah Huey and Saturation. Nah, jadi caranya kita bisa buka menu Image, terus pilih Adjustment, dan disini kita pilih Huey atau Saturation, atau shortcutnya Ctrl plus U ya. Kita klik, nah nanti akan muncul menu seperti ini. Habis itu, disini kita klik di bagian icon jari ya, yang seperti ini kita klik, terus kita arahkan ke bagian warna yang pengen kita ubah. Contoh, kita pengen merubah warna mobil, kita klik disini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita atur aja di bagian Huey, ini untuk merubah warnanya. Ya, tinggal kita geser-geser aja seperti ini. Nah, cuman kalau misalkan ada bagian warna yang ketinggalan, ya contohnya di bagian sini, nah kita bisa gunakan tanda pipet yang ada tanda plus, kita klik, terus kita arahkan aja ke bagian warnanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi disini, teman-teman bisa lihat ya, jadi warnanya sudah bisa kita ubah dengan rapi dan sepurna seperti ini. Nah, jadi Huey ini untuk merubah warna, terus atur esen ini untuk mengatur intensitas warnanya. Nah, seperti ini contohnya. Terus untuk lightness, ini fungsinya untuk mengatur kecerahan ataupun kegelapan warnanya tadi. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dan kalian atur sesuai yang kalian inginkan. Gitu, teman-teman. Tips yang kelima yaitu adalah menghapus warna hitam atau putih pada gambar kita. Sebagai contoh aja nih, misalkan disini kita pengen ngasih efek salju gitu ya di foto ini. Nah, cuman disini untuk efek saljunya, saya punya sebuah gambar yang ada background warna hitamnya. Nah, untuk menghapus background yang warna hitam, disini kita tentunya tidak bisa menggunakan magic wand tool, karena hasilnya nanti pasti bakalan kurang rapi seperti ini. Nah, khusus untuk warna hitam, disini kita bisa hilangkan atau kita bisa hapus menggunakan fitur blending mode. Nah, jadi caranya tinggal kita klik di bagian blending mode yang di bagian layar, terus kita pilih screen, ini untuk menghilangkan warna hitam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sedangkan khusus untuk warna putih, kita bisa hilangkan dengan multiply. Nah, jadi kesimpulannya untuk warna hitam, itu kita bisa hilangkan menggunakan screen, sedangkan untuk warna putih, kita bisa hilangkan menggunakan multiply. Nah, itulah 5 tips Adobe Photoshop yang saya rasa wajib banget dikuasai, terutama nih buat teman-teman yang memang baru belajar Adobe Photoshop. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin punya trik lain nih seputar Adobe Photoshop, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti kita akan coba bikin part yang keduanya. So, thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton, mudah-mudahan aja video kali ini bisa beropat dan juga berguna buat kalian semua. Kalau gitu, saya Bang Tutorial, kita bertemu lagi di video Adobe Photoshop selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.